Beginilah suasana tim gabungan TNI Polri saat memperketah jalur lalu lintas di perbatasan Jambi-Palembang, tepatnya di lintas timur kecamatan Mestong pada minggu 29 Maret 2020. Di tempat ini petugas memperhentikan setiap kendaraan baik pribadi maupun pus antar kota antar provinsi yang masuk ke Jambi. Setiap penumpang diharuskan keluar dari kendaraan dan menjalani serangkaian pemeriksaan badan, suhu tubuh hingga penyemprotan cairan disinfektan dan penggunaan hand sanitizer. Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mawarujambi. Saya Kapolres Mawarujambi melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di batas wilayah antara Jambi dengan Palembang dengan cara kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap seluruh penumpang kendaraan yang akan masuki kota Jambi. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meminimalisir pencegahan COVID-19 hingga dengan hal ini membantu pemerintah agar Indonesia terhindar dari COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan pukul 9.45 hingga 11.30. Kemudian sesi kedua dimulai pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui pemerintah Kabupaten Mawarujambi telah menyiapkan anggaran tanggap darurat penanganan COVID-19 mencapai 4 miliar rupiah lebih. Dana tersebut ditargetkan pada pekan ini sudah bisa digunakan.